Selamat pagi ya, orderan hari ini yang masuk hari Sabtu tanggal berapa? 8 ya hari ini, 8 atau 9 saya gak tau Lupa gak hafalin ya Hari Sabtu, jadi orderan pertama yang akan kita review secara cepat Secara cepat ya, gak lama-lama Karena hari Sabtu biasanya rame Banyak yang kiriman, banyak yang datang pasang juga ya Jadi kalau anda merasa tidak di review, bukan berarti kita tidak Tidak mengecek ya Intinya adalah kita mau secara cepat karena orderannya banyak nih Ada kiriman proyektor juga, ada yang mau datang pasang juga ya Jadi ini di order untuk Ninja Carbu ya Ninja Carbu pakenya H7, ini versinya Cree ya, udah top of the line Pemasangan vertikal ya, reflektor Ninja Carbu seperti ini Jadi pemasangannya jangan lupa lepas dulu ininya Memang ada agak sedikit kesulitan di karet ya Karetnya itu memang harus di belek ya, supaya kipasnya bisa masuk Kalau enggak nggak bisa, jadi jangan lupa kalau bisa copot fairingnya ke dok depannya ya Kerjakan di luar seperti saya di meja begini Karena kalau enggak ribet, susah ya, ngobok-ngobok Nah, saya akan berikan semacam busa seperti ini Buat dia mengganjel gitu ya Kalau ini Nggak dikasih busa begitu, dia nekennya kurang oke Kurang oke itu, masih bisa oblak istilahnya Nah, kita akan bikinkan busanya ya untuk Ninja supaya nggak oblak Kalau pakai HID ada ringnya, tapi kalau LED kan nggak ada ringnya tuh Jadi ini dipasang, kelihatan nggak sih? Nah, ini dipasang di sini nih busanya ya, buat ngepress Jadi dikasih, saya kasih Ya, jadi untuk Anda yang beli dengan saya, saya kasih Jadi busa ini dipasang di sini Supaya dia nggak oblak ringnya ya Nah, kenceng Ya, tinggal LED-nya celupin Ya, nah ini Agak sulit dorong maju mentok di kawat Nah, di kawatnya ini harus diubah nih Ya, harus diubah Supaya dia nggak agak Nggak mentok gitu ya Nah, jadi harus Pemasangan LED-nya sih PNV Cuma pemasangan kawatnya ini yang Tidak langsung PNV Itu yang ribet di situ Ya, kita akan buka dulu Pakai obeng Kita adjusting kawatnya Kalau bisa, saya kasih sekali ya Ya, kita bikinin dulu kawatnya pakai tang segala macam ya Kita stop dulu karena nanti kepanjangan, ada orang yang bete Ini sudah sedikit kita oprek ya Jadi kawatnya ini kan dia mentok ke dia punya Bawah flam Ya, jadi kita harus adjust-adjust ya Ya, posisi bentuk kawatnya kita harus ubah ya Kalau tidak mau sebenarnya sih gampang ya Nggak usah pakai kelipan ini Tapi dudukan bawah flamnya ini harus Bisa agak nge-press Jadi sebenarnya pakai dia punya busa bisa Dengan bantuan nanti karet sebenarnya Ya Pengunciannya Jadi ini bisa dilepas Tapi misalnya kalau Nggak mau ininya dilepas Anda harus membentuk ulang kawat ininya Dan posisi ini diputar ke luar Supaya Ini kan aslinya begini Jadi ini diputar Supaya ininya di luar Ya Kawatnya Sudah kita rombak ya Supaya tekanannya Posisi tekanannya ini Agak Kesana Kalau ini kan agak 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 naik tuh Nah ini kan ini sudah kesana Nah karena kenapa kawat ini mengganggu Ke heatsink Gitu ya Jadi Pemasangannya Kalau kabel-kabel sih PNP Cuman ya itu pemasangan ininya nih Ya Yang agak Nge-press Ya Agak nge-press Jadi Saran saya sih Anda harus meng-oprek ininya nih Ya Kalau kabel sih PNP tinggal colok Benar Jadi Anda harus oprek dulu ininya sedikit Sama ininya nih Harus diputar keluar Diputar di balik Ya Diputar di balik keluar Supaya agak lebih jauh Ya Jadi yang penting adalah ring ini bisa duduk dulu Ring ini bisa duduk dulu disini Ya Mau sistem lem juga Sebenernya sih bisa Sebenernya sih gak usah di lem Jadi pakai ring ini Ya Dia sudah nge-press Sebenernya ini udah kencang nih Dia gak mungkin lepasi Cuman Namanya kita naik motor Kan Takut bergetar Takut Takut Segala macem ya Ya lebih baik di kancing Tapi kalau gak mau di kancing juga gak masalah Sebenernya Karena dia busa ini E-press ya Meredam Nah Dorong lah Ini lednya Mentok Selesai sebenernya Udah kencang ini bro Ya Jadi ada dua opsi Terserah Anda Mau pakai bracketnya boleh Gak pakai juga boleh Cuman saya sih lebih prefer Gak pakai bracketnya Karena dia akan Bener-bener full simetris Ya Arahkan ininya begini Nah ini pun kencang ya Tidak mungkin jatuh Lepas Nah di belakangnya karet Di headlamp Ya Ninja 250 Karbo Kalau gak salah Nanti ininya bisa nih Ininya nanti Karetnya itu Ini hanya contoh Apa aja sih Saya Jadi kalau bisa sih Dicowak nih ininya Kayaknya perlu cowak deh Karetnya Ya Yang dicowak adalah Gerigi ininya nih Jadi supaya Si buletan ini Duduknya di Di sini Ya Memang agak sulit Pemasangan di motor Saya ngomong apa adanya Makanya Motor saya sendiri Belum memakai led ya Ya Motor saya sendiri Belum memakai led Walaupun dia proyektor D2S tuh Ya Karena pemasangannya Enggak segampang Mobil yang TNP Karena Harus adjustment ya Jadi ini tanpa perlu Kelipan bisa dipasang Yang penting adalah Busanya itu kita kasih Ya Anda mau pakai klipannya juga boleh Cuman ya Anda harus modif posisi ininya Ya Untuk H7 Kita tes nyala dulu ya Sebelum dikirim Jadi ini akan dikirim Secepatnya Karena menggunakan Grab Tapi same day ya Kalau gak nyala Colokannya bulat balik Karena dia positif negatif Tidak boleh terbalik Ya Nah ini kita kasih lihat Outputnya Sebentar Kita arahkan ke tembok ya Ya Outputnya Bergaris ya Cut offnya lumayan Jadi Ya memang begitulah Nah tapi ini bisa di adjust ya Kita coba adjust ya Yang benar adalah vertical ya Vertical bisa tarik maju Bisa tarik maju mundur Ya Intinya pokoknya begini Jadi yang beli yang masang Silahkan whatsapp saya Untuk detailnya seperti apa Ya Lebih baik Konsultasi Kalau ada kebingungan Ada yang gak paham Segala macem ya Jadi anda beli led dengan saya Bukan hanya Anda beli Terus Putus Tidak ya Tetapi Gratis konsultasi ya Khusus yang sudah beli Anda mau konsultasi Panjang lebar Silahkan Kita terima Konsultasi itu gratis Ya Jadi bukan hanya Led jual selesai Bukan Ya Oke akan kita segera bungkus ya Segera bungkus Kita akan segera kirimkan Jadi ini untuk Ninja 250 Carbo Yang Ninja 250 Fi Lebih gampang masangnya Yang Carbo Agak sulit Karena Kelipan ininya Yang harus Dimodif sedikit Ya Oke Terima kasih Terima kasih